Kita kasih solusi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wah ini Alhamdulillah loh guys Maksudnya suatu kehormatan juga Ternyata anda bisa dapet jadwal Ustaz Khalid juga disini Masya Allah Hayakallah Ustaz Masya Allah Nah ini sebenernya permintaan dari netizen nih Ustaz Artinya mereka punya kendala Mereka punya masalah dan lain sebagainya Terkait masalah hijrah Masalah Apa ya Kita nih harus seperti apa sih Dalam kehidupan ini berjalan nih Hijrahnya kayak gimana sih Apalagi nanti ditarik ke masalah muamalah Nah itu kita mau bahas satu persatu nih detail Terutama juga kan Ustaz Khalid Masa Lama ini Teman-teman bisa dibilang selain dai juga Beliau pengusaha muslim loh Nanti kita jabarin nih Banyak banget usaha-usaha beliau Masya Allah Sampai kabar terbaru Properti Anda kaget Anda baru tau Ustaz Nah sebentar lagi nih Ustaz Sementara bagaimana sih Perannya Antum nih Ustaz Terhadap Anak-anak Atau kiat-kiat apa Sehingga mereka nih Di jalan yang Yang memang hijrahnya yang benar Gitu Ustaz Nah dalam untuk mencari Ya agama yang benar Dan lain sebagainya Gitu hingga kalau dipakai muamalah juga Yang benar juga nantinya gitu Ustaz Baik Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Pertama sekali memang Setiap muslim Harusnya memahami Kalau kita ini semuanya marketing Dan kita punya produk Produk itu namanya Islam Nah bagaimana Kita semua ini sebagai seorang marketing Bisa Menjual produk kita ini Itulah yang dimaksudkan dengan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Udubillahi minasyaitun alajim Udu'u ila sabi rabbika Berdakwala di jalan Tuhanmu Gitu kan Juga sabda nabi sallallahu ala salam Baligu anju walau ayah Sampaikan dariku walaupun satu ayat Ini berlaku untuk semua muslim Dan Makin mereka masih muda Makin bagus ya Yang penting kan memang berbobot Berisi ilmu gitu Nah ini dulu poinnya Kalau Kondisi kita sekarang Umat Islam ini Kebanyakan Mereka gak faham poinnya itu Mereka gak nganggap Penting untuk Mempromosikan Islam ini Sehingga mereka juga Feedbacknya Tidak penting untuk Mempelajari Islam Karena dia gak punya barang yang Ini bukan produk saya kok Jadi makanya ada banyak Suami bernama Muhammad Istri bernama Aisyah Tapi tidak ada figure Muhammad dan Aisyah Pada diri mereka Oh insya Allah Iya iya juga Jadi Bagaimana Poin pertama dulu Kita fahami Islam itu adalah agama Satu-satunya Allah Ridhoi Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Inna dina innallahil islam Agama nisya Allah Hanya Islam Dan kita tidak boleh ragu Dengan kebenarannya Berarti juga dari ayat ini Tidak ada agama lain Kecuali Islam Yang harus diikuti Dipelajari Dipanuti Diajarkan Diamalkan Nah ini poin dulu Setelah kita sepakati poin ini Maka setiap orang Yang terdiri kita Pasti akan merasa Saya punya produk Namanya Islam Maka kita pelajari Kemudian kita ajarkan Kepada orang lain Oke Nah artinya Mereka ini kan Apa ya Nggak tahu Mana yang betul-betul Sesuai Quran dan Sunnah itu Satu Nah ini mesti jadi kendala Mereka-mereka Yang baru-baru Terutama ya Satu ya Nah tahu mungkin Gelombang Hijrah Pada tahun 2015 2016 2017 Nah cuma mungkin Ya subhat Yang mereka dapati Apa segala macam Sehingga mau terjun langsung Total dalam tanda kutip Masih ragu gitu Satu Nah ini gimana tuh Cara Bikin mereka ini Agar Hanyu yuk kita Di jalan yang benar nih ya Itu gimana Satu Kalau udah bicara Masalah hijrah Tadi kan bicara masalah Setiap muslim Harus punya fondasi dasar dulu Itu yang pertama Bagaimana dia memahami Islam Adalah produknya Dan dia tahu Dari dalam hidupnya Kemudian dia belajar Dan dia mengajarkan Nah setelah itu Kita bicara tentang Bagaimana Agama ini Bisa membawa Orang-orang Non muslim Hijrah kepada Islam Kemudian orang-orang Yang masih jauh dari agama Untuk hijrah Kedalam agama Nah ini Poin yang kedua Yaitu bagaimana Mereka mempelajari Islam itu dengan benar Tapi dari sumber Yang benar juga Harus ada jelas Darilnya Ada Qalallah Qalur Rasul Dan tidak cukup sampai disitu Karena hampir semua Umat Islam pun Yang coba mendakwakan Islam Walaupun mereka Tanda kutip Punya kekiliruan Kekiliruan itu Mengatakan Kami juga landasannya Al-Quran dan Sunnah Cuma mereka Tidak ambil Sebuah poin penting Yaitu Sesuai dengan Pemahaman Para salafus salih Maksudnya Para sahabat Para tabi'in Tabi'in Generasi-generasi Yang memang sangat Yang sahabat Interaksi langsung dengan Nabi pada saat Wahyu turun Mereka menyaksikan Mereka merasakan Mereka bahkan Ada yang turun Wahyu pada mereka Sehingga sesuai dengan Pemahaman Para sahabat ini Yang melanjutkan Para tabi'in Lanjutkan lagi Para tabi'in Seterusnya begitu Sehingga kita bukan Memahami Al-Quran dan Sunnah Sesuai dengan Hawa nafsu kita sendiri Tapi oh ternyata Sahabat itu Fahami begini Tabi'in Fahami begini Supaya tidak salah Supaya tidak salah Nah ini Pada saat kita Mau hijrah Ataupun kita mau Mengajak orang lain hijrah Harus jelas Landasannya Al-Quran dan Sunnah Selama itu ibadah Memiliki delil Dari Al-Quran Dari hadith Nabi SAW Penyampaian para sahabat Kita amalkan Sederhananya begitu Sehingga memang betul-betul Sudah pasti diterima Gitu kan Ini poin yang Kita harapkan Jadi Banyak diantara Umat Islam Yang tidak memahami Kalau pelanggaran itu Ada dua Ada pelanggaran Jelas-jelas Ini dilarang dalam agama Lalu dia kerjakan Ada juga pelanggaran Dia kerjakan sesuatu Yang tidak diperintahkan Oke artinya Enggak yang pernah Diajarkan oleh Rasulullah SAW Ya contoh misalnya gini Kalau saya kerja Di satu perusahaan Kemudian pada saat Kerja di satu perusahaan itu Diberikanlah meja Seperti ini Ini meja Kamu Khalid Dari kayu warna coklat Seperti ini Dindingnya warna hitam Seperti ini misalnya Mungkin disini ada komputer Yang disiapkan Misalnya contohnya Kemudian setelah saya masuk Disitu setelah saya lihat Kayaknya warna coklat Kurang bagus Saya maunya Sukanya Warnanya Mejanya biru Misalnya Dindingnya Kayaknya kurang bagus Warnanya Ini biru muda Itu biru tua Misalnya Oke Kemudian Inisiatif saya pribadi Membeli dengan uang Uang saya pribadi Oke Oke Saya beli meja Ganti meja warna biru Muda Misalnya Dindingnya biru tua Contoh saja Oke Inisiatif dari saya Sekarang pertanyaan sederhana Apakah pemilik perusahaan ingin itu Walaupun niat saya baik Enggak Itu masalahnya Jadi kadang-kadang orang tidak paham Tidak semua niat baik itu Pasti akan diterima Oke Harus ada landasannya Nah sekarang kalau saya Masuk di perusahaan tersebut Di depan pintu Kayaknya bagus nih kalau ada karpet kuning Ada pot bunga Lalu kemudian saya keluarin duit nih Inisiatif sendiri Beli karpet Pasang muga Tulis Ah ini Inisiatif dari saya Belum tentukan pemilik perusahaan inginkan Betul Nah ini rasionalnya Maksudnya Jadi Jangan kita berbuat ibadah Asal kita mau saja Tapi bagaimana Allah dan Rasulnya ajarkan Yang inginkan Yang disampaikan oleh para ulama Dan dicontohkan oleh para sahabat Masya Allah Nah ini Luar biasa Barakalufik Kalau kita ngomongin sahabat Tadi kan Ustaz bilang Dicontohkan oleh para sahabat Ada juga subahat seperti ini Buat anak-anak muda Kadang goyang Misalnya gini Ya udah oke Beragama Sesuai dengan Dicontohkan oleh para sahabat Nah Para sahabat enak Hidup bernampingan dengan Rasulullah S.A.W Berarti kan gampang banget Kalau memang udah tinggal dapat petunjuk Atau segala macem Lah kan kita kan jaraknya jauh Wajar Kalau kita misalnya begini 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 Kalau harus disandingkan dengan Sahabat mungkin susah Apalagi mungkin kalau di zaman itu Berampingan mah Mungkin gue juga akan pilih Islam Yang betul-betul sesuai dengan Sunnah Nah Pengelakan yang kurang tepat Kalau menurut saya Banyak Ada yang kayak gitu Soalnya Maksudnya gini Kan sahabat nabi sama dengan kita kan Punya dua mata Punya dua kuping Punya dua tangan Punya dua kaki Waktunya juga 24 jam Mereka juga sama lahir Rahim seorang ibu Anak-anak Remaja Kan sama Angan-angannya sama Cuma bedanya sekarang mungkin Di zaman sekarang ini Lebih ada media Lebih ada teknologi kan gitu Tapi umumnya amaliyahnya Harusnya sama Jadi gak tepat Kalau orang berhujam Mengatakan Oh saya juga Kalau hidup di zaman itu Mungkin saya akan Seperti sahabat Saya malah khawatir Kalau orang-orang generasi Sekarang hidup di zaman nabi Mungkin bukan jadi Abu Bakar Tapi jadi Abu Jahal Karena bayangkan ya Di fase Mekah itu Kalau di fase Mekah itu Belum ada lampu Orang masih pakai obor zaman itu ya Rumah orang masih sangat sederhana Sekaya kayaknya orang dari Mekah kan Tetap bukan bangunan kayak sekarang gitu Media belum ada Al-Quran masih belum lengkap Masih baru beberapa surah dan ayat yang turun Terus ada orang Tidak bisa baca Tidak bisa nulis Umi Ngaku nabi Yang ikut masuk surga Yang tidak ikut masuk neraka Kira-kira Antum akan jadi Abu Jahal Atau Abu Ya memang Fitro manusia Kan berpikir bahwa Ini orang siapa Tiba-tiba Ya di zaman kita sekarang Udah sangat enak Karena Al-Quran sudah sempurna Masjid banyak Media sangat membantu kita Buku-buku kita banyak Jadi kita bisa belajar Kita udah bisa belajar Dan sangat mudah Untuk mendapatkan Oh perkataan Ibn Abbas Perkataan Ibn Umar Abdullah bin Amr bin As Anas bin Malik Banyak sekali Jabir bin Abdullah Sejarah mereka Seperti misalnya Saya pribadi waktu Membedah serial sahabat Sudah ada 40 Sekitar 47 serial sahabat Masya Allah Yang sudah kita tablik akbar Kan di blog M itu Nah setiap bulan sekali Sebulan sekali itu Untuk membedah Satu serial sahabat itu Saya sendiri sudah sering Kadang-kadang baca kisah mereka Tapi selalu saja Ada pelajaran baru Dari statement mereka Dalam kehidupan rumah tangga Dalam berbisnis Dalam Sampai pada tingkat berpolitik pun Seperti Abu Bakar Khurafur Rashin Abu Bakar Umar Uthman Ali Bagaimana mereka menjadi raja Pengimpin buat Islam Bagaimana mereka ambil keputusan Jadi Rengkap sekali gitu Satu sahabat Ini ada Allah Mudahkan buat kita Ada ribuan Mungkin kita bahasakan Sahabat Nabi Yang kita Setiap sahabat Bisa kita ambil ibrah Dan pelajaran dari mereka Jadi untuk berhuja Mengatakan Kayaknya Itu kan sahabat Dekat dengan Nabi Justru Karena mereka itu Dekat dengan Nabi Dan sudah mencontohkan Dan berhasil meninggal Dalam keadaan Islam Kita lebih mudah Mencontohi mereka sekarang Wah benar Itu bantannya luar biasa Anak Iye Lebih mudah untuk mencontohnya Belum tentu kita Kalau udah zaman itu Bisa Bisa lurus Iya Karena gak semudah itu Kalau sekarang ini Sudah sangat mudah Fasilitas sangat mudah Membuat kita Untuk hijrah Untuk mempelajari Kehidupan mereka Kita butuh dalil Apapun Kita sudah sangat mudah Untuk mendapatkan Dalil-dalil itu Oke Baik gini Ustaz Anak muda Kita ngomongin anak muda Anak muda kan kadang Memang masih labilitas Labil tinggi banget Apa-apa mungkin Disangkut pautin Sama sains Macem-macem Ditambah lagi Di era anak muda ini Keluarnya medsos Keluarnya Penawaran-penawaran Akan lebih mudah Gampang Untuk di generasi sekarang Itu tricky banget Ustaz Jadi ketika Dia sudah dapat yang Sampai Da'wah yang hak Terus tiba-tiba Dia compare Dia bandingin lagi Tapi katanya yang di sebelah sini Di tokoh agama Kok ditokohkan kok Ini gak begini nih Nah soalnya yang anda temuin Rata-rata anak muda tuh Gitu Ustaz Pemikirannya tuh Kritis banget Nah itu gimana Ustaz Dengan fenomenal seperti ini Jadi sehingga Niatnya mungkin kita pengen Buat anak-anak muda Lebih mengenal lagi Tapi khawatir Dengan adanya sosial media Yang begitu masif Akhirnya mereka Coba gampang memilah-milah Ah kayaknya yang lebih gampang Yang ini ya Kayaknya lebih santai yang ini nih Nah itu gimana Kita memang tidak bisa Bukan tugas kita Sebagai da'i misalnya Sebagai seorang muslim Yang menyampaikan agama Allah ini Untuk memegang setiap orang Kan begitu Oke Kita hanya bisa menyampaikan Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan kepada nabinya Tugas semua adalah Balak Menyampaikan saja Nabi s.a.w. kadang-kadang sedih Melihat orang-orang Quraish Yang tidak mau masuk Islam Tapi Allah mengingatkan Hampir Hampir saja hidupmu itu Jadi kacau hai Muhammad Fikiranmu jadi Kacau Mungkin engkau merasa Terbebani dengan mereka Tidak beriman Tapi hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Saya pribadi sih Misalnya contoh melihat Di Di apa Di lahan dakwah ini ya Yang penting kita ikhlas Dan menyampaikan Terus dalilnya jelas Penyampaian dengan bahasa Yang sederhana Mudah untuk difahami Kita datangkan kisah Orang-orang terdahulu Sudah cukup Dan terlalu banyak Orang yang akhirnya tersentuh Dan merasa Mendapatkan hidayah itu Oh iya Jadi tidak Justru dengan teknologi sekarang Lebih mudah Kayak adanya Youtube Instagram Facebook Dan yang lainnya Justru makin membantu Anak-anak muda Lebih mudah Untuk menerima Yang penting begini Anak-anak muda ini memang Mereka setelah hijrah Allahu'alam Yang saya ketahui Ada empat kiat Untuk istiqomah Yang pertama itu Majlis ilmu Selama mereka Komitmen Konsisten Untuk selalu Dengarkan ilmu Artinya Coba buat Simbol hidup itu Sering saya sampaikan Di pengajian Tidak ada hari Tanpa ilmu Dengarkan penyampaian Para asatidak kita Para masyaih Ulama-ulama Yang jelas Dadilnya Jelas sumbernya Jadi mereka Kalau mengatakan Lakukan ini Ini Allah berfirman Ini Rasulullah bersabda Abdullah bin Abbas Menjelaskan seperti ini Abdullah bin Omar Seperti ini Jadi Jelas Kalau ada majlis ilmu Ilmu itu Pondasi keimanan Kalau ilmu ada Iman itu akan ada Dengan adanya iman Maka amal sali Akan dikerjakan Kan gitu Jadi harus fondasinya Ilmu dulu Makanya Nabi SAW Banyak dalam hadithnya Memotivasi anak muda muslim Untuk menuntut ilmu Setelah selesai Menuntut ilmu ini Dan harus mereka Buat simbol itu Setiap hari ini Tidak ada hari tanpa ilmu Dengan ada media sekarang Mereka bisa buat Di atas ranjang Satu jam sebelum tidur Ya seperti para orang Yang banyak sibukkan Waktunya nonton Instagram Facebook Youtube Yang banyak Beragam Apa Tontonan yang bisa dia pilih Nah dia fokus ke ilmu Dari ustad ini Ke ustad ini Tapi memang yang jelas-jelas Sumbernya Kemudian yang kedua Ilmu ini yang kedua Diamalkan Berapa banyak diantara kita Sudah mendengarkan tentang Sholat malam Tentang sedekah Bakti sama orang tua Masalah ini sudah Diamalin belum Dan dalam mengamalkan ini Allahu'alam Yang saya sering sampaikan Sama teman-teman Generasi muda muslim Yang ikut pada pengajian kami Ini harus dipaksakan Dalam Mengamalkan Ilmu itu Harus dipaksakan Misal contoh Sholat malam Kita harus paksakan diri Untuk sholat malam Dengan membaca Keutamaannya dulu Keutamaan sholat malam Apa sih Yang saya Kalau saya kerjakan Sholat malam Saya dapat apa Kalau saya sedekah Saya dapat apa Kalau saya gini Saya dapat apa Nah itu kan janji Allah Setelah itu Kita paksakan Mulai bunyi jambekar Bunyikan jambekar Mulai Alarm lah Ya walaupun tidak Atau mungkin saling mengingatkan Sama yang nanti teman-teman Nanti setengah empat Kita telepon-teleponan ya Misalnya Atau di grup Ada suara tertentu Yang mungkin ada Bisa Mengingatkan Satu sama yang lain Jadi Kita paksakan Mulai sekarang Sedekah sudah harus mulai Sedekah Baca Quran sudah harus dipaksakan Tanda kutip ya Allah mengatakan Orang yang Tanda kutip Memaksakan diri Kejalan kami Bermujahad Maka kami akan tunjukkan Jalan-jalan Kami akan tunjukkan Menuju ke jalan-jalan kami Kemudian yang ketiga Komunitas Karena kata Nabi S.A.W Almaru ala dini khaliri Faliandul ahadukum ilama yukhadi Seseorang sesuai dengan agama Sahabatnya Maka dia harus pilih Siapa yang dijadikan Sebagai teman-temannya Jadi sangat normal Orang kalau hijrah Dia sudah mulai istiqamah Pasti akan terbentuk Komunitas baru Iya Komunitas selama itu Pasti akan menyingkir Sedikit-sedikit demi sedikit Ada diantara mereka Yang meninggalkan sama sekali Ada diantara mereka Yang malah bertanya Kok kamu bisa hijrah Apa sih ini Kok kamu berubah Nah Gak apa-apa kita jelasin Saya ikut pengajian Biasanya kalau Dia proaktif Untuk menjelaskan kepada mereka Mungkin ada juga yang ikut hijrah Masya Allah Yang terakhir itu Adalah selalu berdoa Agar Allah Agar Allah Membuat kita bisa Istiqamah dalam Ketaatan kepada Allah Karena doa ini adalah Senjata orang-orang beriman Masya Allah Masya Allah Empat kiat Istiqamah nih Masya Allah Ini anak-anak muda harus faham nih Karena gak cuma sekedar Hijrah-hijrah Yuk ikut-ikutan Tapi lost dia Ntar ujung-ujungnya Ya futur Udah hilang Gak istiqamah Tapi anak Coba kerucutkan kepada Yang poin yang kedua nih Ustaz Menarik Tadi anak mendengar kata Koreksi kalau anak salah Misalnya kita nih Kalau sholat malam Untuk apa sih Sedekah untuk apa sih Sebenarnya boleh ya Kita menanyakan Sesuatu amalan Ibadah Yang nantinya menjadi Garansi ke kita sendiri Kalau saya melakukan sholat Kira-kira dapat apa nih Ya Allah Misalnya gitu Atau seperti apa Yang saya fahami begitu Jadi kayak misalnya Boleh gak saya sholat malam Supaya doa saya diijab Memang tujuannya itu kan Boleh gak saya Melakukan ibadah haji Supaya dosa saya diampuni Memang itu janjinya Boleh gak saya bakti Dengan orang tua Supaya Allah Karuniakan saya Anak juga berbakti sama saya Ya memang begitu hadithnya Oh Masya Allah Jadi sebenarnya Mengerjakan ibadah itu Dengan mengejar Apa yang Allah janjikan Itu puncak ibadah itu sendiri Oh terkait sama Riski juga sama Misalnya Oh anda pengen sholat duha Ini kita ngomongin Stigma-stigma deh Kenapa bro Iya karena memang Biar dibukakan Riskinya misalnya Terlepas dari memang Misalnya nantinya Apapun bentuk ibadahnya Kita bahas Ada contohnya apa tidak Ini lagi bahas Tentang teorinya Yaitu Gue pengen kaya nih Kalau sholat ini Bener bisa langsung kaya gak sih Kayak gitu-gitu Ustaz Kan fenomenal Banyak pengusaha-pengusaha Begitu Ustaz Yang ditanya biasanya Kalau nanya Tentang Perihal sholat Tujuan yang pertama itu Bukan minta surga Umumnya Itu mintanya kaya Ustaz Nah Itu boleh gak sebenarnya Ustaz? Gini-gini Jadi satu persatu dulu Kalau duha Duha itu memang ada hadith kudsi Di Hasan Kalau di para ulama Itu kata Nabi S.A.W Allah berfirman Hai anak Adam Rukul Untukku di awal pagi Empat rakat Maka aku kan penuh hajatmu Pada hari itu Tapi ini bukan dijadikan sebagai Oh Kalau saya sholat duha Saya pasti dapat rezeki Bukan itu Jangan dihubungkan disitu Nanti akhirnya Kalau dia sholat duha Dia Dan disini perlu difahami ya Rezeki itu di mata dia apa sih? Tanda kutip dulu Karena banyak orang fahamnya Rezeki itu duit aja Itu bener Itu bener Jadi duit Padahal rezeki itu luas Rezeki itu Kurang lebih gambarannya Semua yang bisa menjadi penyebab Terpenuhnya kebutuhan makhluk Air Udara Api Semuanya ini Itu semua adalah rezeki Salah satunya adalah Uang yang digunakan untuk Memilih kebutuhan Tapi kan semua rezeki Berapa banyak orang yang kaya raya Tapi karena sakit Sesak nafas Terganggu Saya pernah duduk Dengan seorang pangeran Di Saudi dulu Pernah diundang Semua orang makan enak Tapi beliau sendiri Makannya cuma Satu mangkuk sayur biasa Karena memang ada Ada masalah Di Kesehatan Jadi Karena ini di uji oleh Allah SWT Akhirnya dia tidak bisa nikmatin Padahal seorang pangeran Dan kaya raya gitu kan Dibanding ada satu orang Buru mungkin Buru kasar Tangannya kotor Pada saat dia sudah capek Letik keringatan Dia beli makanan bungkus Tangannya kotor Tidak sempat cuci Main makan Tapi sehat-sehat aja Itu gimana Maksudnya Kita bisa lihat Tolok ukurnya Sebenarnya di rezeki itu Bukan masalah Saya katakan Dangan cuci tangan Makan Itu keliru ya Tapi maksudnya Kita bisa lihat Bagaimana rezeki itu Bukan hanya di Bukan hanya di uang Tapi kesehatan itu Juga sebuah rezeki Di saat ini Orang kaya raya Tapi dia banyak duit Tapi gak bisa nikmatin Kan itu Terganggu juga dia Supaya orang Jangan selalu persepsinya Oh kalau ada uangnya Baru Kalau dia kaya Secara material Berarti baru Dianggap dia ada rezekinya Sementara orang yang mungkin Sehat secara fisik Punya keturunan banyak Tapi ekonominya biasa Dianggap ini Pasti dipatuk Adalah pasti miskin Itu Padahal sebenarnya Dia kaya Makanya kata Nabi S.A.W Kaya itu Bukan kaya materi Tapi kaya jiwa Itu kan dalam hadis Kata Nabi S.A.W Jadi jiwanya Dia akan selalu Merasa cukup Dengan apa yang ada Nah Anak muda Catat ya 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 Kalau mengenai Takdir gimana Anak-anak muda juga Kayaknya tuh Konser banget Seperti itu Contoh Oke hijrah Jalannya udah Insya Allah lurus Apa segala macem Lalu Dia coba Untuk jalanin Istiqomah Sambil tipis-tipis Juga dia mungkin Buka usaha Apa segala macem Apapun aktivitas Yang udah dilakukannya Saat itu Nah anak-anak muda Kan tadi ya Mungkin pemikirannya Iya gak jalan Misalnya bisnisnya Misalnya gak Sukses di Rana apanya Nah Ada dua nih Biasanya faktornya Yang pertama Yaudah lah udah takdir Ya kan ya gimana Tapi yang kedua Eh kalau gue usahain ini Ini bisa Dirubah gak ya takdirnya Nah itu Bagaimana Anak-anak muda tuh Gak jauh-jauh dari situ Nanti ada kalanya Ketika dia futur Terus mikirnya Yaudah lah ya Kan ini udah takdir juga Gitu Nah akhirnya Dia gak semangat lagi Untuk ya mungkin Ngaji lagi Ke majelis ilmu lagi Gitu Jadi kita kembali Ke poin tadi Satu persatu tadi ya Kalau misalnya duha Tadi ada hadisnya Tapi tidak bisa dipatok Itu adalah Langsung berarti Dipatok itu rezeki Dan selalu larinya keduit kan Gitu Sisi yang lain Mungkin poin yang Keduanya misalnya Kalau seseorang itu Sudah hijrah Dan dia Setelah hijrah Mungkin dulu pekerjaannya Haram atau syubhad Sekarang bagaimana caranya Supaya dia pindah ke Yang halal Nah ini Nah ada Halnya juga disini Harus kita Fahami Kalau rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Sudah tentukan Gitu kan Sampai kata Nabi SAW Dalam sebuah hadith Tidak akan Wafat Tidak akan meninggal Satu jiwa Kecuali rezekinya Sudah disampaikan Kepada dia Jadi kalau ada Sesuap nasi Pasti akan sampai Kepada dia Gitu kan Ada setuguk air Dia juga akan minum Ada Cuma emang kita Disuruh ikhtiar Artinya Dia sebelum hijrah Dia sesudah hijrah Ini rezekinya sudah ada Sampai pernah Ada seorang Salafus Salih Dia duduk di pinggir Kali Kemudian dia lihat Ada Sambil dia Sangat capek Bekerja Di kebunnya Saking letihnya Dia duduk di pinggir sungai Sambil dia menghilangkan penatnya Dia sambil mengatakan Ya Allah Semoga aku memberikan aku rezeki Dari hasil jerip ayahku ini Nah ternyata Di depannya itu Di sungai itu Ada satu batang pohon Yang tumbang Lagi Terapung Di atasnya itu Ada satu burung bango Kakinya patah Matanya buta Burung bango itu Terus tiba-tiba aja Dia pada saat lewat Di depannya Dia berkata Saya ingin lihat Bagaimana Allah Memberikan rezeki burung bango Karena kakinya patah Matanya buta Dan di atas Batang pohon Yang terapung kan Wah itu Setara fitur manusia Sulit banget itu Akhirnya Allah perlihatkan kepada dia Dari kejauhan Selebihan beberapa saat Ada burung Lang yang terbang Mencengkram Seekor ikan Di Di apa Di laut itu Di sungai itu Pada saat dia akan Terbang ke atas Cengkramannya lepas Dan ikan itu Jatuh di depan Burung bango itu Subhanallah Ya itu kisah nyata Masya Allah Sehingga Burung elang itu Tidak ambil lagi Burung bango ini Mencium bau ikan Lalu dipatok sama dia Sampailah rezekinya Maka dia mengatakan Maha suci Allah Yang telah mengatur Rezeki semua hambanya Dalam kisah yang lain Ibnu Qayyim Rahimahullah Muridnya Ibn Uthaymiyah Rahimahullah Itu pernah Satu waktu Dia mau jalan ke satu tempat Dia lewat Di semak blukar Ada ular Nah ular ini Kelihatan Dalam kisah ini Matanya itu Putih semua Jadi seperti Kalau kita manusia buta Jadi ular ini buta Dia terus merayap Ajar ular itu Terus Ibnu Qayyim Berkata pada dirinya Saya ingin lihat Bagaimana Allah Memberikan rezeki ular ini Maka tiba-tiba Dia jalan pelan-pelan Agak jauh sedikit Dari ular itu Tapi dia bisa lihat Ular itu jalan Sampai Badannya tersentuh Dengan batang pohon Naiklah dia ke atas Tapi dalam kondisi Ular ini buta Dia terus naik ke atas Begitu dia naik ke atas Ibnu Qayyim mengatakan Saya mengangkat kepala saya Rupanya di atas Batang pohon itu Di dahannya itu Ada Satu anak burung Yang lagi bersihin sayapnya Dan dia tidak menyadari Kalau sebelahnya ini Sudah ada ular Ular ini buta juga Tidak tahu Kalau ada burung itu Tapi dengan Indrahnya dia Dia mencium Tiba-tiba dia merasa Di depan ada mangsanya Maka dia menerkam Anak burung itu Lalu dimakan Masya Allah Al-Ibnu Qayyim Maha suci Allah Yang telah mengatur Rezeki hamba-hambanya Masya Allah Masya Allah Kisah juga Nabi Suleiman AS Dikatakan dalam Salah satu Kisah beliau Beliau pernah berkata Kepada para pengawal Pengawalnya Beliau punya kerajaan Yang tidak layak Untuk orang sebelum Dan sesudahnya Jadi ada Pasukannya Dan tukang masaknya Yang mengurus Istana dari jin dan manusia Masya Dia bilang Coba masak Masakan terbanyak Yang kalian mampu Saya ingin Sebagai tanda syukur Kepada Allah Memberikan makan Makhluk Allah Seluruh makhluknya Allah Hatta itu Binatang Iya Jadi dia Maksudnya sebagai Tanda syukurnya Kepada Allah Dia ingin Memberikan makan Setelah selesai Masakan itu Sampai bertumpuk Seperti gunung-gunung Sangking banyaknya Lalu kemudian Nabi Suleiman Mengatakan Dengan sederhana Saya akan mulai Memberikan makan Pasukan saya dulu Ada manusia Ada jin Ada hewan-hewan Lalu kata Nabi Suleiman AS Saya akan mulai Dari hewan-hewan dulu Dan saya akan mulai Dari jenis burung-burungan Saja dulu Masya Allah Maka disuruh Lalu Nabi Suleiman Burung-burung ini Datang untuk makan Baru jenis burung-burungan Saja sudah habis Semua makanan itu Lalu kemudian Nabi Suleiman mengatakan Sudah habis nih Keberapa pengawalnya Tukang masak di istana Coba buat lagi Mereka bilang Kami tidak mampu Wahai Nabi Allah Kalau besok mungkin Kalau sekarang sudah tidak bisa Bahan-bahan habis Tenaga juga sudah tidak mampu Untuk buat ini Makanan banyak sekali Maka Nabi Suleiman Tersadarkan pada saya Lalu mengatakan Maha suci Allah Yang tidak pernah habis Toknya untuk memberikan Rezeki makhluknya Masya Allah Waduh Jadi sebenarnya Poinnya adalah Rezeki sudah Allah Tentukan Kita menghirup Oksigen saja Setiap saat ini Masuk keluar yang kita Tidak bisa hitung lagi Kalau kita Sesak nafas Dan harus Sewa tabung Oksigen itu Berapa harus dibayarkan Mata kita bisa Menangkap cahaya Telinga kita bisa Mendengar intonasi suara Tidak kita bisa Membedakan Mana pahit Mana manis Mana asam Seketika hidung kita Bisa bedakan Wangi busuk Ini sebuah rezeki Yang luar biasa Yang baik dilupakan oleh orang Makanya Allah mengatakan Kalau kalian mau hitung-hitung Kalian tidak akan mampu Jadi Coba perbaiki dulu Persepsi Oh rezeki itu duit Itu salah satunya Subtansian yang sangat kecil Tapi rezeki itu sangat luas Jadi Itu poin yang harus difahami Pada saat hijrah Dan kemudian Mulai memindahkan Transisi dari Pendapatan haram Atau syubah Kepada pendapatan yang Halal Jadi rezeki sudah ditentukan Kemudian Kita disuruh untuk Ikhtiar oleh Allah SWT Nah ikhtiar ini Semampu kita Dan Allahu'alam yang Saya ketahui Dan saya coba Praktikin di lapangannya Karena Selain dakwah Coba kita juga Kembangin beberapa usaha Yang penting Allahu'alam yang Saya ada tiga hal ini Modalnya halal Sistemnya halal Produknya halal Allah berkahi Allah berkahi Selama kita tahu Modal kita adalah Sumber halal Allah SWT akan berkahi Karena Allah suruh cari kita Sumber halal Dan nikmati yang halal Yang kedua sistem Yang kita gunakan Jauh dari Manipulasi Ribak Garar Dan segala macam Kemudian yang ketiga Produknya juga harus halal Nah kalau ini kita sudah Kumpulkan Insya Allah Dengan izin Allah SWT Apalagi kalau kita tambah Dengan yang keempat Artinya Mengetahui haknya Orang lain Dalam rezeki itu Dengan bersedekah Kemudian dengan Meluarkan zakat Maka sempurna lah Bisnis itu Insya Allah Masya Allah Ini kalau kita denger Penjelasan Ustaz Halid Dari zaman Misalnya kayak Siroh Penjelasan apa Segala macam Masuk Ustaz Beneran Ustaz Masya Allah Semoga Allah Jaga antum selalu Nah Anak muda lagi nih Menarik nih Anak muda ini Suka banding-bandingin Ustaz Misal Itu dia Kok gak sholat ke masjid Itu dia kayaknya tuh Kayaknya main game Mulu handphonenya Kayaknya begini Begini Tapi kaya Tapi bisnisnya jalan Tapi kanya apa Dia dilancarin gitu Lah aneh udah Tuh hajud Iye Duh Iye Puasa seneng kemis Iye Bahkan puasa daud Kalau perlu Tapi Kok kayaknya Gini-gini aja hidup Hijrah juga Iye Dia kayaknya hijrah aja Mungkin Mane Dia masih Melakukan Sebuah ibadah Yang mungkin gak dicontohin Nama Rasulullah S.A.W Yang katanya begitu Saya udah tinggalin Tapi masih Stuck Itu gimana Ustaz Jadi gini Saya sangat yakin ya Secara pribadi Tidak mungkin Orang beriman dan beramal Soalnya Allah tidak bukakan rezeki Itu gak mungkin Gak mungkin ya Ustaz Sangat tidak mungkin gitu Insya Allah Kalau dia beriman dan beramal Salih Dan dia berikhtiar Allah akan berikan jalan keluarnya Karena banyak bukti di kalangan sahabat Abdul Rahman ibn Auf Radiyallahu Hijrah dari Mekah ke Madinah Dengan pakaian di badan Hartanya diambil oleh orang-orang Quraish Bahkan keluarganya pun Tidak ikut Istrinya Sehingga beliau nanti menikah Dengan wanita dari Ansar Madinah Jadi pada saat beliau datang ke Madinah Beliau coba Berikhtiar Dengan mendatangi pasar Lalu kemudian Mendatangi satu penjual cangkul Kalau umumnya disana Perkebunan kurma Maka beliau minta Bisa gak saya jatuh tempoh nih Saya ambil Nanti saya bayar besok Diambillah satu dua cangkul Besoknya dibayar Lusa Besok diambil lagi sekian banyak Sampai beliau punya kiosk sendiri Dalam beberapa waktu Setelah itu beliau langsung menikah Nabi S.A.W. melihat ada perubahan Di pakaiannya Penampilan kata Nabi S.A.W. Ada apa ya Abdurrahman Kata Abdurrahman Ya Rasulullah Saya sudah menikah Sama wanita Ansar Kata Nabi S.A.W. Berapa kau Apa yang kau kasih sebagai mahar Dia bilang Emas seperti biji Kurma Pendapatnya masih pas-pasan Terus Kata Nabi S.A.W. Iklankan walaupun dengan Satu ekor domba saja Setelah itu Abdurrahman Coba melihat Peluangnya dimana nih Untuk usaha nih Dia terus berusaha Kreatif gitu kan Sampai dia melihat ada Pasar tuh di Madinnya Cuma satu tempat Waktu itu umat Islam punya Yang sering datangin gitu Ada di Apa Di Pemukimannya orang-orang Yahudi Ada pasar juga Tapi umat Islam cuma satu Dan orang cuma disitu-situ aja Kadang-kadang padat Terus beliau lihat ada banyak tanah-tanah Yang kurang produktif Lalu beliau izin Kepada Nabi S.A.W. Ya Rasulullah Saya mau berdayakan tanah ini Bagaimana Ini bisa dikatakan Tidak ada pemiliknya Ada beberapa asar menyebutkan Ada pemiliknya Lalu diajak kerjasama Oke Lalu beliau buka pasar sendiri Nah pada saat buka pasar Akhirnya Orang mulai pindah Dan mulai melihat Kayak kita sekarang lah Mall ini sudah penuh Misalnya pindah ke mall lain Buat buka Pangsapasar Apa Pangsapasar baru gitu Nah dia akhirnya membuka Dan menjadi pasar Besar Akhirnya Dia memiliki lokasi itu Dan berkembang Besat lah Sampai akhirnya Nabi S.A.W. mengatakan Sesungguhnya Abdul Rahman ini Allah berkahi Kalau dia menggenggam tanah pun Dan dia jual Laku-laku gitu kan Artinya ada orang Seperti ini contoh Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain Yang tadinya mereka miskin Di Mekah Setelah mereka hijrah Lalu mereka Menerapkan agama Islam ini Banyak diantara mereka Yang tiba-tiba Siapa yang mengenal Abu Umar bin Khattab Tidak ada yang mengenal Sebelum Islam Tapi setelah Masuk Islam jadi Raja Muslimin Siapa yang mengenal Abu Bakar Uthman Ali Tidak ada yang mengenal Mereka di fase Mekah dulu Kecuali dengan Islam Maka terangkatlah mereka Dan akhirnya Karena mereka terus Patuh kepada Allah Allah bukan cuma Berikan kekayaan dunia Allah jadikan mereka Raja-raja kaum Muslimin Dan banyak contoh-contoh Yang lain Ada Sa'ad ibn Ubadah Ada Sa'ad ibn Muad Ada Ini semua orang-orang Yang mampu Dari kalangan sahabat Yang pada saat meninggal Mereka meninggalkan Banyak sekali warisan Jadi Satu sisi sebenarnya Insya Allah Kalau orang beriman Dan beramal sali Kan Allah janji Dalam Al-Quran itu Allah akan hidupkan mereka Dengan kehidupan Yang baik Kami pasti akan hidupkan Mereka dengan hidup yang baik Allah janjikan itu kan Nah itu satu sisi Jadi Jangan mengatakan Saya sudah hijrah nih Saya sudah bahkan Tadi kayak puasa Daud Kok kenapa Saya belum mendapatkan Nah ini Poin Sepertinya ada sesuatu Yang gak ganjil Dari sini Kenapa dia gak dapat Harusnya dia dapat Nah itu apa poinnya Harusnya terdapat Sampai Ustadz Tadi anak hitung Mungkin lebih dari dua kali Tiga kali Meyakinkan Kalau memang udah harusnya benar Harusnya dapat Apa mungkin Keikhlasan hijrahnya Atau mungkin karena Nyambung seperti Kedalili yang ini gak Ustadz Afon Ustadz Misalnya Allah sebagaimana Perasaan kehambanya Ya bisa jadi Sehingga dia kan Nagi-nagi mulu kan Sehingga Kok dia Suudhan sama Allah Jalla wa'ala Misalnya Ini menurut Bodohnya anak gitu Apa seperti apa Bisa jadi Itu salah satu sisi mungkin Artinya sesuai dengan Perasaan kehambat Tapi Fakta lapangan Dan dari Al-Quran dan Sunda Menjelaskan orang Kalau beriman dan beramal Soleh Allah Hidupkan dia baik Nah iya itu Jadi harusnya Dia jadikan sebagai Bahan introspeksi diri Itu satu sisi dulu Sisi yang lain Dia jangan jadikan Tolok ukur Wah itu si Fulan Belum ikuti sunnah Misalnya itu belum hijrah Malah mungkin masih banyak Perbotom dosa Kok dia masih terbuka Pintu rezeki Ini harus difahami Dari dua sisi Wah Masya Allah Bisa pertama Karena belum Tegak hujah pada dia Nah kalau belum Tegak argumentasi Pada seseorang Hukuman Allah Tidak akan datang Oh gitu Iya Oh ini baru tahu Kan hukuman Allah S.W.T. datang itu Pada saat memang Telah sampai kepada mereka Iya Hujah kan gitu Baru Mereka tidak mau ikut Nah disitulah Tegak hujah pada mereka Makanya Allah Mengatakan dalam banyak Ayat Al-Quran Allah tidak akan Membinasakan satu negeri Sampai Allah Mengutus pada mereka Oke Hatta hebat Rasulullah Sampai diutus pada mereka Seorang utusan Itu kan Itu satu sisi Sisi yang lain Kalau seandainya Telah sampai pada mereka Hujah Nih Gak boleh tuh Haram Begini-begini Kamu jangan ke karaoke terus Kamu jangan Zina Kamu jangan mabuk Ah gak mau tahu Gitu kan Sudah sampai Nah terus kemudian Rezeki masih melimpah Ini masuk dalam hadith Nabi S.W.T. Kalau kalian melihat Nikmat Allah Melimpah pada seseorang Sementara dia bermasid Ini adalah Tadaruj Tahapan siksaan Allah Jadi bisa Dari satu Dari dua sisi Jadi jangan Dia bikin tolak ukur Ini bisa saja Kalau dia jadikan tolak ukur Ini belum hijrah Ini gini Tapi dia kok Rezkinya kayak luas Nah tadi tanda kutip Karena rezeki selalu patokannya Duit Jadi dia pikir itu rumah Mobil Nah inilah rezeki Cuma sebatas itu Sementara mungkin dia Dari satu sisi Mungkin dia punya istri Dia yang bakti sama dia Mungkin dia punya anak Yang banyak Berapa banyak orang kaya Tapi dia gak punya anak Banyak Misal contoh Jadi Jangan ini yang jadi tolak ukur Tapi dia introspeksi diri aja Bagaimana Kenapa nih saya belum Oke Cobalah Minta di sepertiga malam Lebih dekatkan diri Kepada Allah SWT Karena tidak mungkin Firman Allah salah Allah sudah mengatakan Dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitun rajim Wa idha sa'alaka ibadi anni Fa inni qarib Ujibu dakwatadda'idha da'an Fal yistajibuli Wal yu'minubi Lalu miyarsyudun Hai Muhammad Kalau ditanyakan kepadamu Tentang aku Kata Allah Ya Katakan aku sangat dekat Aku akan menjawab Semua permintaan Hamba-hamba aku Maka mereka harus Minta kepada aku Dan beriman kepada aku Agar mereka mendapatkan petunjuk Hmm Jadi ada firman Allah SWT Harus butuh keyakinan Dengan masalah itu Bagaimana Nabi SAW Hijrah ke Madinah Lalu terbuka Bintu-bintu rizki beliau juga Para sahabat juga begitu Bahkan para sahabat Tadi selain dari khulafat Rasidin Ada di antara mereka Yang jadi gubernur-gubernur Seperti Bilal Ya Sa'ad Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain Di masa khilafahnya Abu Bakar Zamannya Umar Zamannya Uthman Mereka jadi gubernur Padahal tadinya Tidak dikenal gitu Justru setelah mereka hijrah Allah SWT Bukakan banyak pintu-pintunya Wah mantap Apalagi kita Ngomongin sama orang tua juga Itu panjang ya Zat Misalnya tadi Mau hijrah anak muda Keluar dari pekerjaan Yang tadinya haram misalnya Terus ke sekarang Yang lebih pilih yang halal Atau usaha sendiri Nah ini kita udah mulai masuk Kerana usaha Sepertinya cocok dibahas Kenapa Karena kan Ustaz Khalid Bahasa lama ini guys Ini kan selain dai juga Coba kita buka dulu Mau nih jenis Zat Anam buka Zat Gazwah Gazwah.com Coba liat dong Unit bisnis Coba deh Dan Coba Nah Oho Tour Ajuat Store Ajuat Resto Gazwah Peduli Sedekah Kreatif Pustaka Ibn Zaid Mawadah Indonesia KHB Property Ini kalo diterusin Ustaz mau ampe mana Sampe bawah Ustaz terus Ustaz Ampe TV ketutup nih Tambah terus ini Ustaz Belum yang FAM Eh FAM tadi udah FAM Ada FAM Tuh kan Ana tau Ngobrol-ngobrol sama Dimas Kemarin nih Buka juga booth kemarin Di acara event pameran Muslim itu kan Itu gimana Maksudnya Ini kita bahas kalian deh Anak muda yang Yang memang dia mau hijrah Terus Pengen usaha Pengen Oke Jadi pada saat seseorang Muslim Hijran muslimah Dan dia mau meninggalkan Sesuatu pendapatan haram Pekerjaan syubahatnya Dia tinggalkan karena Allah Nabi SAW yang jamin Bukan saya Bahwasannya Allah akan gantikan yang lebih baik Itu dulu landasannya Oke Kalau masalah Kami buka Usaha-usaha ini Sebenarnya sih Saya cuma bicara tentang Dua poin Sebabnya Yang pertama Saya coba ingin Mengubah Persepsi di tengah-tengah Masyarakat Kalau Ustaz itu hidup Dari amplop saja Wah Ini menarik Dibahas nih Jadi Kesannya Maaf Tanda kutip ya Ini tidak smooth Agama itu bisa dibeli Jadi Karena dibayar amplopnya Akhirnya Ustaznya bisa dipesan tuh Ustaz bahas ini ya Jangan bahas ini ya Sementara agama kan Tidak bisa dibelikan Jadi Agama itu mulia Kita harus sampaikan Dan disaat Dai itu punya sumber Income sendiri Bukan berarti mereka Tidak boleh terima amplopnya Kalau mereka diberikan Boleh saja Tapi kalau Saya tidak isi pengajian Kecuali saya harus dibayar Sekian Ini kan jadi tanda tanya Agama diperjual belikan Tapi Pada saat Seorang Dai itu Bisa menjadi Seorang pengusaha Dia bisa jadi contoh Kalau dia kan sudah tahu Mana yang riba Tidak boleh Mana yang manipulasi Gak boleh Mana yang Hukum-hukum jual beli Jual beli kan jelas Dan bagaimana Transaksi jual beli Yang baik Yang jujur Transparan Kan dia sudah tahu Sekarang kenapa Dia gak praktekin teori itu Padahal waktunya sama 24 jam Sama pengusaha-pengusaha yang ada Harusnya dia harus Lebih bisa menonjol Karena memang Dia udah tahu teori Tinggal dia Belajari ilmunya Atau dia coba Mencari orang lain Untuk menjadi Pemodal buat dia Misalnya Karena itu bisa saja Cuma banyak orang Yang tidak berfikir ke situ Itu poin dulu Jadi saya coba Dengan kemampuan kami Apa yang Allah Amanahkan saja Dari keterampilan Yang bisa Supaya jangan ada Persepsi negatif Tentang dai Dan saya selalu Membuka diri Kepada teman-teman dai Para ustaz Kalau mau memang ketemu Ngobrol Tentang usaha-usaha ini Bagaimana cara bukanya Bagaimana memulainya Memulainya dari mana Bisa kita ngobrol Dan silahkan Saya malah lebih suka Pada saat teman-teman ini Bisa mendapatkan manfaat Itu satu sisi Sisi yang lain Jadi saya coba Mulai dulu Dari Apa yang kira-kira Yang mudah Yang bisa Tidak usah selalu Langsung berfikir Oh usaha yang besar dulu Ini unit-unit usaha Yang cukup banyak tadi Itu bukan Dalam satu dua hari Semuanya Anda ngikutin memang Mulai dari restoran Apa mungkin ada lagi Sebelum restoran Tadinya memang Diamanahkan Untuk bisnis gaharu Kayu gaharu Oleh salah satu teman Dari Riyad dulu Beliau kasih modal Beliau lihat Laporan yang saya kasih Kok detail sekali Pada saat beli Kemudian transaksi Akhirnya Berjalan itu Tapi memang Saya melihat Ini kan Isi dentil dia ya Kadang-kadang kita kumpulin Kayu gaharu itu Baru diekspor ke Saudi ini Butuh Waktu Menunggu dua bulan Pengumpulan Kemudian tunggu tamu Jadi Bukan income yang Harian yang bisa didapatkan Sampai akhirnya Dengan izin Allah SWT Kurang lebih Mungkin sekitar Sepuluh tahun Atau sebelas tahun yang lalu Rahatuh teman saya Di Jakarta sini Berlalu dari Jordan Namanya Abu Yusuf Sudah sering Saring kunjung-mengunjungi Satu waktu Dia bilang Khalid saya Punya anak tiga Dan kayaknya Income saya Kerja di Salah satu Yayasan sosial Dari Kuwait Yang ada di Jakarta Kayaknya kurang Jadi gimana Dia bilang Saya ingin Ada sumber income Tambahan Jadi gimana Apa keterampilan antum Dia bilang Saya bisanya Masak Oke Coba deh Kalau masak Coba masakin Karena kebetulan Saya juga pecinta kuliner Karena lama Tujuh tahun di Saudi Jadi biasa makan Makanan Timur Tengah Satu sisi lain juga Waktu itu Restoran Timur Tengah Masih terhitung jari lah Jakarta terutama Juga saya melihat Kurang lebih jutaan Jemaah haji kita ya Bisa 4-5 juta mungkin Kalau diakumulasikan Dalam satu tahun ya Jemaah umur dan jemaah haji Dari semua travel Itu Ini kurang lebih ya Dalam satu tahun Kalau angkanya salah Saya mohon maaf Tapi kurang lebih Maka mereka ini Pada saat ke Madinia Mereka kembali Lagi makan makanan pokok Makanan-makanan kita lah Maksudnya Makanan pokoknya makanan kita Baik lagi ke bakso Ke sayur asam Padahal sebenarnya Kesempatan mereka di Mekam Madinia Untuk coba makanan sana Tapi mereka tidak tahu Nama Tidak tahu bahasa Tidak tahu harga Kenapa kita tidak Coba Tawarkan produk ini Tawarkan produk ini Supaya bisa Mereka pada saat Pergi haji Dan umur rakyat Tidak akan terputus Sampai menjelang hari kiamat ini Untuk mencoba Makanan di sana Sementara di tengah-tengah komunitas kita Restoran-restoran yang non muslim Mungkin juga belum jelas Kehalalannya mereka berani Iya Itu Kenapa kita tidak Nah terus teman saya ini Jazahullah khair Dia coba Masakan Kok enak Yang pertama saya tawarkan Ke pengajian dulu Saya ingatkan Ketua pengajiannya Insya Allah besok Saya akan bawa makanan Jadi Kau usah disiapin makanan Nah mereka tes Oh enak nih Cocok Gini-gini Dari mana Ini ada teman saya Rencana mau buka Sama-sama restoran Nah waktu itu Saya betul-betul Tidak ada modal Gak ada modal waktu itu 11-12 tahun yang lalu Terus saya cawarkan Kalau ada Diantara bapak ibu Yang berminat untuk Investasi Ayo kita sama-sama gitu Masya Allah Akhirnya ada yang masuk Beberapa orang Kita mulailah di Kalibata City Waktu itu Oh iya Sebelum dicondet ini Stad Wah ini sisi lain loh guys Ini mungkin Ustadz jarang Publish Mengenai cerita ini nih Ini penting nih Ini kita harus gali ilmunya Setuju teman-teman ya Akhirnya Akhirnya Kita coba buka Ya namanya bisnis ya Pasang surut biasa Tapi Bagaimana seseorang itu Komitmen Dan yakin dengan Allah SWT Akhirnya Alhamdulillah Kita pindah ke condet Dan Dengan berjalan waktu Kita terus mempelajari Problemetika yang ada Kita coba kembangkan Akhirnya sampai Alhamdulillah Allah bukakan Pintunya yang sangat baik Nah Jadi alasan restoran itu Selain memperkenalkan Makanan Timur Tengah Juga Hawalnya Gitu kan Ditingkat-tingkat komunitas muslim Rempah-rempahnya juga bagus Gitu-gitu lah Itu untuk restoran Dan insya Allah Dalam waktu dekat Kita akan kembangkan lagi Dengan membuka cabang-cabangnya Dengan Ya mungkin kita bisa Bukan kita pasangkan franchise ya Tapi dia lebih kepada cabang memang Jadi masih dalam Manajemen kami gitu Udah saatnya Bisa buka cabang Anu setiap kursi itu kan Benar-benar dikap Segala macam Penuh terus tuh Ya kan mobil kadang Ada parkirnya di bel Samping situ Kadang sini Ajwat resto luar biasa Masya Allah Bia Tendila Jadi mau buka cabangnya Di daerah manajemen Dengan kita insya Allah Mau buat juga Ajwat corner Jadi Di Rencananya insya Allah Kalau Allah mudahkan Di setiap SPBU itu Ada Ajwat corner Yang jual Minuman-minuman khas kita Pestrinya Wah mantap Mantap Kemudian Setelah Ajwat resto kan Ada Ajwat store Nah di Ajwat store itu Saya selalu coba Partnerkan Jadi orang Kalau habis makan Atau sementara Nunggu makanan Mereka bisa Mengisi waktu Untuk beli kacang-kacangan Parfum Buku Jadi dia kayak Satuan sebenarnya Ajwat resto Sama Ajwat store itu Makanya kita kalau Buka cabang nanti Dimana ada Ajwat Resto Pasti ada Ajwat store Oh pintar sekali Ustadz marketingnya Jadi revenue streamnya Revenuenya Gak cuma sekedar Restoran Sambil nunggu Atau mungkin sambil nunggu Take away Oh itu alasannya Boleh saya tebak Alasannya kenapa Toko buku Untuk Ajwat store nya Ada toko buku Sama apa lagi Parfum juga Baju-baju itu Pakaian itu Taruhnya di dekat kasir Di depan Kalau saya coba Cocok lagi ya guys Jadi ketika nunggu take away Kayak kemarin Saya nunggu take away Mengamalkan saya jadinya Kan gak cek-cek Memang kita Pintu masuknya Di Ajwat store Jadi ke kanan itu Ke Uhutur Ke kirinya Ke resto Jadi itu satu pintu Jadi orang kalau masuk keluar Ya itu Pas banget Di tengah-tengah situ Traffic nya Masya Allah Masya Allah Allah mabarak Setelah Alhamdulillah Berkembang itu Terus kemudian kita melihat Cerama-cerama Cerama ini Kayaknya sudah Ribuan jam Masya Allah Kayaknya banyak permintaan Juga ke buku Kenapa ini gak dipindahin Ke buku gitu Nah sekarang Alhamdulillah Sudah ada tim Pustaka Ibnu Zaid Kita bentuk sendiri Penerbitan Semua cerama-cerama itu Dituangkan dalam bentuk buku Tinggal diatur Dengan bahasa buku Kan bahasa cerama Dengan bahasa buku Agak beda Nah setelah itu Insya Allah Kita akan terbitin Dan sudah terbitin Seperti buku dasyatnya Ramadan Kumpulan khutbah Jum'at Mahkotabangantin Mahkotabangantin bukan Itu tulisan salah satu syih Dari Mesir Tapi itu pernah kita bedah Tapi buku-buku yang tulisan kami Itu yang dari cerama-cerama Terutama judul-judul Tabrik Akbar Nah itu kita coba Tuangkan dalam bentuk buku Jalan waktu juga Ternyata permintaan Saya itu waktu itu Sering bimbing Travel line kan Sebuah travel Untuk haji dan umroh Kok saya gak berpikir ya Sambil berdoa sama Allah Menurutnya dimudahkan Supaya bisa punya travel sendiri Ya dengan hikmah Allah Tiba-tiba ada Allah hutus jemaah Yang mau ikut investasi Alhamdulillah Mereka sampai sekarang Masih bergabung bersama kami Kita beli travelnya Terus kita jalankan Dan memang Ya saya lah jadi maskot disitu Untuk jadi marketingnya Karena kan memang Dengan dikenal oleh masyarakat Akhirnya orang jadi Mau coba travel ini Dan coba kita jaga kualitasnya Dan harus berhubungan Dengan masalah-masalah syari'i Seperti misalnya Kita gak ada nama hangus Ini adalah istilah hangus Karena sebagian travel misalnya Dia masih bisa refund Uang jemaah Tapi dia misalnya Gak refund contohnya Dengan alasan Ya kenapa batal Sudah berarti uangnya hangus Ini kan travel haji umroh Harusnya tidak Sama juga di Uhud itu Kami tekankan sekali Kalau ada jemaah Misalnya dia batal Sebelum hari H Dan kita hubungi penerbangan Dia masih bisa Refund Tanpa potongan Ataupun kalau ada potongan 10% Kita kembalikan Kita katakan ini 10% Ini buktinya dari Dari penerbangannya Kemudian Apa Ini uangnya akan kembali Pada bulan itu pekan ini misalnya Kamar dia yang disana Yang sudah kita bayarin Transportasinya Exportasinya Kalau itu masih bisa Di refund kita refundkan semua Tapi kalau tidak bisa Misalnya contoh Ini hal yang pekas sekali Kalau tidak bisa misalnya Contoh dia Hari H batal Ticket gak bisa di refund lagi Dianggap hangus Karena kadang-kadang Ada yang sudah isu boarding pass Hotel sana sudah dibayar full Transport sudah dibayar full Sekarang tidak bisa lagi di refund Hotel-hotel kadang-kadang Tidak mau lagi Maka saya ingatkan Saya ingatkan Setelah teman-teman di Uhud Tour Ingat Kamar ini Sudah dibayar oleh jemaah ini Gak boleh dipakai Karena dia pakai uang dia Kecuali dia yang menghalalkan Nah biasanya ada sebagian Teman-teman travel Tidak ini kesempatan Karena ini batal Sangat peluang emas itu Nah ini Contoh-contoh Nah itu Kita hubungkan Transaksi-transaksi ini Dengan Masalah hukum syari'i juga Supaya Benar-benar berjalan Sesuai dengan apa yang diharapkan Dan pada saat kita Berkhidmat dengan jemaah-jemaah umur itu Betul-betul maksimal Karena kita tahu ini Bukan masalah keuntungan Uangnya saja Itu pasti akan datang Karena memang ada margin kan Tetapi Bagaimana jemaah ini Pada saat berangkat Mereka sudah meluangkan Waktu untuk umrah Untuk haji Terus pulang itu Membawa hasil Ilmu keimanan Disana juga Mereka dilayani dengan baik Hotelnya Fasilitasnya Dengan niat Ini membantu Para hamba-hamba Allah Yang mau ibadah Jadi bukan karena Oh nama baik travel saya Bukan Ternyata nama baik travel itu Terbawa dengan sendirinya Ya Pada saat kita niatkan Karena Allah itu Oh Masya Allah Artinya kalau untuk Ngomongin Uhud Tur ini sendiri Keberangkatan yang terdekat Besok Insya Allah Tanggal 29 Maret ada Sudah full? Belum San? Sudah Ya Maksudnya kalau yang mau ikut yang Oh Nanti Insya Allah di Ramadan Ramadan Oh Masya Allah Itu 10 terakhir Karena 29 Maret ini sebenarnya Kalau Uhud Tur itu selalu Ngambil jalurnya ke Madinah dulu Oke Karena tujuan kami Direkt ke Madinah Supaya jemaah adaptasi dulu Dengan cuaca Setelah 3 hari di Madinah Hari keempat Kita baru ke Mekah Jadi mereka tidak kaget Dibandingkan kita harus turun jeda Langsung masuk Umroh dulu kan Oh ya Kadang-kadang letih 9 jam di pesawat Belum lagi Perbedaan waktu Itu Kita jalan Ke Madinah dulu Baru kemudian Umroh Oh Itu yang Yang salah satu kita Jadikan sebagai program Unggulan Di Uhud itu Nah di Ramadan nanti Itu akan ada Pemberangkatan 17 dan 18 April Wah sepertinya Kalau saya kosong Harusnya Ikutnya 17 April itu Bronze nya Bintang 3 Oh bronze berarti Bukan sama Ustadz dong Umrohnya bersama Umrohnya bersama Tapi Fasilitas hotel nya berbeda Yang gold Yang tanggal 18 nya Cuma beda jam saja Yang tanggal 17 itu Berangkat jam 7 malam Dengan Saudi Airline Yang tanggal 18 nya itu Dengan Garuda Jam 7 pagi Oke Cuma beda di hotel Tapi umrohnya Nanti bersama-sama Kami Alhamdulillah Sudah punya pengalaman Dalam umroh akbar Ratusan jemaah Dengan satu bimbingan Alhamdulillah Dan saya sudah selalu bahasakan Kita umroh ini Niatkan ikhlas karena Allah Pada saat masuk ke tawaf Kesai niat Jangan desak-desakkan sama orang Insya Allah Allah akan mudahkan Ternyata betul Dan mereka mengatakan Ustadz umroh ini kok mudah sekali ya Kayak tidak rumit gitu Saya bilang ini yang ada panduannya Kalau gak ada panduannya Kita gak lakukan Supaya Ibadah itu memang lebih mudah Karena mengikuti sunnah itu Mudah dan murah Mudah dan murah Ya Iya 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 bener ya Kalau tidak mengikuti sunnah itu Biaya keluar banyak Umroh plusnya ada Ada Setiap penerbangan Kami di Uhudur itu Setiap pekan ada dua Bronze gold Pekan pertama Pekan kedua sama bronze gold Pekan ketiga Pekan keempat Semuanya ada Dan semuanya ada plusnya Oh plusnya kemana Plusnya itu ke Aksol Kita prioritaskan Aksol selalu Karena saya ingin memperkenalkan Ke jemaah kita Orang Indonesia Gak apa-apa loh Ke Aksol Karena kan kita Dibolehkan kan Kata Nabi S.A.W.T Tidak Tidak dianjurkan Untuk berjalan khusus Menurut ke masjid Kecuali di tiga kan Masjid Haram Mekah Masjid Naboy Dan Masjid Aksol Nah kita mau ajak disana Dan ternyata memang Setelah beberapa kali Kami masuk dan bawa jemaah Jadi tidak seperti Tanda kutip yang diisukan Bahwa soalnya disana selalu ribut Itu ribut sesekali saja Dan kita orang Indonesia Boleh masuk Oh boleh S.A.W.T Boleh Ke Aksol boleh masuk Dan itu sudah kami tuangkan Dalam buku yang kami tulis itu Falistin yang terlupakan Oh kalau yang framing-framing Di media itu Yang katanya kita gak boleh masuk Akhirnya pada sholat Jumat Di luar-luar Nah itu disaat Ada kasus terjadi Jadi contoh gini Kalau misalnya kita Petakin Falistin itu Seperti Meja ini Maka 80% nya Sudah dikuasai oleh Orang-orang Yahudi Yang dulunya juga Penduduk asli disana Oke Nah dulu kan umat Islam Yang memegang kekuasaan Sampai Masa kejayaan Uthmaniyah Setelah itu kan Pindah ke Orang-orang Yahudi Tahun 1948 Itu kan Jadi menjadi negara Israel Mereka sudah mengambil Mencaplok kurang lebih 80% 20% nya Sekitar 183 km Dari Betul Magdis itu Namanya Gaza Jalur Gaza Itu yang mereka Autoriter Falistin Nah Sebenarnya Mereka ini Orang-orang Yahudi Tidak mau ribut Sama umat Islam Kenapa? Karena Mereka 50% Nasrani 10% Umat Islam 40% Komunitasnya Jadi kalau mereka ribut Dengan umat Islam Ini bisa kacau Negara yang mereka Sudah kuasai Jadi mereka sebenarnya Tidak mau buat ribut Oke Kapan terjadi ribut itu Misal Ini yang kasus Yang kami temukan Di lapangan Dan itu juga pengakuan Teman-teman kita disana Jadi kalau misalnya Ada satu orang Falistin Dia sudah terlalu jengkel Mungkin karena di semua Wilayahnya kan Ada banyak tentara-tentara Israel gitu Nah dia Apa namanya Keluar Bawa pisau dapur gitu Terus ditusuklah Satu tentara Israel Nah matilah dia Nah orang Israel ini Minta ini yang tusuk Ini siapa? Nah misalnya Ini orangnya Diserahkan Yaudah terjadi Gak ada masalah Tapi di saat itu Gak diserahkan Maka terjadilah penyerangan Ke wilayah Dimana ada Yang dicurigai Pembunuh itu Oke Nah nanti setelah Ditemukan orang itu Yaudah selesai Blokade Jalan-jalan semua Telah dibuka Oh jadi fokusnya Di memang si Oknum si orang ini Iya Oh Anak pikir Akan rusuh Dan itu Kalau rusuh Maka mereka tidak akan tenang Seperti sekarang Jadi rusuh itu Di waktu tertentu saja Di saat memang ada kasus Yang membuat mereka rusuh Salah satu contohnya Boleh tahu Ustaz? Ya tadi misalnya Kayak ada Satu anak muda Falistin yang Sengaja membunuh Selain itu maksudnya? Contoh yang lain Biasanya sih itu Biasanya lebih kepada Ada tentara Israel Yang dibunuh gitu Biasanya kesitu Kalau yang lain sih Sepertinya tidak Allahu'alam ya Kalau ada di luar Daripada ilmu yang kami ketahui Tapi setahu saya sih Lebih kesitu Jadi di Israel itu sendiri Saya pernah dijelasin Sama mutawif kita Turgetnya disana Turget yang ada disana Dan dia lancar sekali Di bahasa Indonesia Apalagi memang kami bisa Interaksi bahasa Arab Terus saya tanya Bagaimana sih sebenarnya Pemetakan masyarakat Falistin setelah dikuasai oleh Israel Dia bilang terbagi tiga Yang pertama itu adalah Orang yang mendukung Negara Israel Itu Dia tidak disuruh masuk Agama Yahudi Karena orang Yahudi itu Tidak mau kita masuk ke agamanya Mereka eksklusif Mereka anggap mereka Lebih dari orang lain Sehingga Dia tetap Muslim Dia tetap Orang Falistin Tapi paspornya Paspor Israel Dia kayak ngakuin lah Kayak kita di Indonesia dulu ini Waktu dijajah sama Jepang Sama Belanda Kita akuin mereka sebagai pemerintah Nah seperti itu Nah itu kelompok yang pertama Mereka bebas buka usaha Mereka Warga negara Israel Kelompok kedua Yang tidak mau buat masalah Tapi juga tidak mau ambil Warga negara Nah ini dikasih green card gitu Oh oke Mereka boleh juga buka usaha Tapi mereka Berangkat kemana-mana Harus bawa green card Dan mereka tidak ada Paspor Israel Nah kelompok ketiga Ini yang tidak mau Mereka rasa ini penjajah Nah mereka ini ngumpulnya Banyak di jarur Gaza itu Oh gitu Karena pikir tuh Ya Palestine Ya Tiga ini Satu itu Aja udah Yang Yang gak setuju Dengan adanya penjajahan Atau segala macam Ternyata Ada juga green card Ada juga yang mungkin Yang Oke Dan orang-orang Yahudi Yang berkuasa sekarang itu Umumnya mereka memang Warga Warga wilayah itu Dari dulu Terjadilah persaingan politik Maka mereka akhirnya Menguasai gitu Iya Seperti itu Wah menarik nih Kalau kita bahas Mungkin nanti ada sesi sendiri Untuk kita podcast Bahas tentang itu Boleh Boleh Benda buku itu Dan usaha Usaha yang lainnya Tadi apa Coba kita lihat Karena ada juga tadi Diceritanya mengenai Uhud Mawadah Ini sepertinya Juga masih cocok sekali Dibahas oleh Anak-anak muda Terutama Anda Aldan yang berada Di belakang kamera Wahai bujang Mawadah ini Favorit Ustaz Dimana-mana Disebutin Bang Gimana cara Dapatin jodoh Masa Tolongkan Antum kan Kenal sama Ustaz Halid Masa cuma pertanyaannya Cuma 11 doang Boleh ngobrol 11 kali pertanyaan Ketika udah match Misalnya Macem-macem loh Pokoknya Ini arahnya kemana Apakah memang Nantinya juga Ada paket khusus Ini sebenarnya website Untuk memudahkan Ikhwa dan akhawat kita Yang sudah ikut pengajian Supaya mereka itu Menemukan jodoh yang Sejalan Masya Allah Masya Allah Tujuannya untuk itu Sebenarnya Makanya kita Adalah Wadah Ta'aruf Dia Wadah Ta'aruf Nah Bagaimana prosesnya Supaya syari'i Orang kalau mendaftar Mereka kasih biodata lengkap Segala macam Pertanyaan ada disana Sehingga Yang kira-kira dibutuhin nih Kalau saya mau tanya Dari seorang akhawat Sudah ada Semua detail Berapa bersaudara Ayahnya Dari suku mana Segala macam Oh karena mereka Harus ngisi form gitu ya Dan itu semua sudah lengkap Sehingga Dia gak butuh lagi Untuk bertanya sebenarnya Karena dengan biodata itu Sudah lengkap Cuma kita belum Perlihatkan fotonya Setelah biodata itu Dia dapatkan Oke ini biodatanya Maka kita anjurkan dia Untuk istighara Dengan biodata itu Oke Kalau dia merasa tenang Baru kita bukakan Ini ada foto Dan ini pun admin Yang kita percaya Orang yang sudah berumah tangga Dan dia juga bukan Orang yang Maaf tanda kutip sini Liar Mau ngeliat sana sini gitu Maka dipilihatkan Nah kalau dia istigharakan lagi Dia merasa tenang Dia mau nadar syari'i Oke silahkan Nah disinilah Pada saat dia sudah Mau pindah ke nadar syari'i Nah ada 11 pertanyaan disitu Nah yang kita batasin gitu Kenapa 11 ustad? Katanya ada yang minta tolong Gak bisa 37 gitu Karena semua yang berhubungan dengan biodata Kan sudah lengkap Sekarang ini tinggal Visi misi Misalnya Apa namanya Kalau punya anak Seperti apa? Rencana pendidikan anak Atau pengen punya anak berapa Misalnya contoh Kalau seorang suami Atau seorang istri Sedang menghadapi sebuah permasalahan Bagaimana Anda Misalnya Apa namanya Menenangkan Memberikan solusi Dan seterusnya Dan itu dipantau oleh Admin Kalau dia sempat memberikan Nomor HP saja Itu kita langsung blok Gak boleh Gak boleh Jadi cuma komunikasi Nanti kalau dia sudah ngerucut Maka dia boleh minta kepada admin Saya mau melangkah kepada Nadar syari'i Nah baru kita coba pandu kepada Walinya akhwat tersebut Kalau akun IG gimana Kan kalau handphone langsung ke blok Kalau akun IG kan mungkin Mau lanjut buat DM-DM Ya kalau di luar kapasitas kami Allahu'alem Tapi insya'Allah mereka Tidak boleh sama sekali Kasih medsosnya Dan segala macam Ini Allahu'alem Kita coba Berusaha Oke Ya makanya mudah-mudahan juga KHB Property juga cepat Jalan Udah jalan Apa jangan-jangan udah jalan Belum Belum ya Kalau itu season-concana kita mau buat Seperti townhouse Wah ini Bener-bener Ustadz Halid Kasih solusi kepada teman-teman Jadi townhouse Townhouse itu sekitar 15 rumah Berikut fasumnya nanti Kita pakai Jadi masjid Nah rumahnya sesuai dengan syari'i Tonton misalnya Larangan Nabi SAW Untuk Maaf ya WC Gak boleh belakangi Dan menghadap Qiblat misalnya Kita buat Tentu jauh dari patung-patung Dan segala macam rumah itu Kita buat desain sebagus mungkin Pencahainya bagus Segala macam desain Setelah selesai Baru kemudian Dipasarkan juga dengan harga yang terjangkau Dan masjidnya ada Nah masjidnya ini Nanti akan dipegang oleh Kami Sebagai properti Jadi imamnya Marbotnya semua dari kami Para orang yang dikomplek itu Tinggal tahu hadir Wah ini hunian Betul-betul Imamnya harus hafal Quran Dia juga Bisa mengajar agama disitu Jadi ada kajian rutin dia Sehingga Di komplek itu Suasananya hidup Lebih islami Sebenarnya gitu Jadi Dan ini kecil Bukan komplek besar Tapi itu kan luar biasa Huniannya itu yang diidambakan Orang-orang sekarang Untuk Atau mungkin keluarga Ya karena saya pernah terinspirasi Masuk ke satu komplek Di Jakarta Pusat Lalu itu ada cerama Kompleknya mewah Dan bagus sekali Mungkin ada ratusan rumah Tapi begitu azan Saya bilang Saya mau sholat Oh ya silahkan Ustaz Disiapin sejadah Loh saya mau ke masjid Masjid gak ada disini Ustaz Ya Jadi harus keluar Pakai mobil jauh Kok bisa Disini bukan mayoritas muslim Iya Tapi emang Gak disiapkan oleh yang punya komplek Dari situ ternyata Jadi memang Masjid itu kan Tidak bisa Luput dari seorang muslim Nabi S.A.W. pada saat Hijrah ke Madinah Beliau lakukan Tiga pondasi dasar negara kan Yang pertama Bambu Masjid Kuba dan Masjid Nabawi Jadi semua muslim itu Harusnya memang di wilayah Ada masjid Di kantornya ada mushalah Gitu-gitu kan Iya Kemudian yang kedua itu Mempersudarakan Antara muhajirin dan ansar Jadi tidak lagi rasis Kamu pendatang Saya ini Peribumi Akam sih Akam sih Anak kampung sini Terus kemudian Yang ketiga itu Masalah muhajirin Kesepakatan damai Dengan orang-orang muslim Tidak saling mengganggu Dan seterusnya Wah Masya Allah Ini Mudah-mudahan nanti Huniannya cepat jadi Ustaz ya Karena kan pengen Nanti anak Teman-teman yang udah Anak-anak muda Yang hijrah juga Siapa tau bisa dapat Solusi juga Buat hadir disitu Terutama misalnya Andika juga Nah Andika yang kemarin Kan sempat hadir disini Andika Gumilang Nah itu kan juga Pengen kita gabung Sama dia juga Biar tetap tuh Barang-barang teman-teman Yang udah hijrah Yuk kita kumpul Mungkin huniannya Bisa disana juga Kita tinggal bareng Apa segala macem Bisa Nah gimana Kalau kita ntar panggil Episode berikutnya Andika Gumilang Untuk duduk disini Boleh Nah sementara Penasarannya gini Gimana caranya Ketika orang yang sudah hijrah Apa sih Langkah-langkah Yang harus kita lakukan Kedepannya Nah ini mau nanya juga Ya mungkin disini Bukan masalah duluan Atau udah senior lah Ano juga Kamu masih banyak belajar Sampai saat ini Cuma kan memang Tersoroti saat ini Kan memang Andika Gumilang nih Artis Boom Hadir diduduk Dikasih solusi juga Terus sekarang jadi sorotan juga Nah mungkin banyak juga Orang-orang yang seperti Andika Gumilang Di luar dari sana Yang masih bingung juga Saat ini Butuh kemana nih Kajian-kajian apa nih Yang harus kita ikutin duluan Tauhid duluan kah Apa memang yang Sifatnya yang buat hati Tenang Apa yang seperti apa Boleh Sata ya Kita kontak untuk yang berikutnya Andika Gumilang boleh Sata ya Syukran Ustaz Jazakallah khair Hayakallah Kita kasih solusi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton